Basuki Cahaya Purnama atau Ahok menyatakan jauh lebih siap jika diberikan kesempatan lagi untuk menjadi Gubernur Jakarta. Ahok mengaku dirinya punya bekal pengalaman 4 tahun memimpin Jakarta dengan penghematan, sekaligus berpengalaman di dunia korporat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Oh iyalah, saya sekarang jauh lebih siap jadi Gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Mako Brimob kan saya bilang. Dan saya juga sudah pernah pengalaman 4 tahun lakukan penghematan-penghematan optimisasi biaya di Pertamina. Namun saat disinggung mengenai sinyal kuat PDIP mendukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, Ahok yakin PDIP akan menerapkan standar partai dalam menunjuk seseorang. Salah satunya harus nasionalis. Saya kira kalau soal Pak Anies itu saya serahkan pada DPP ya. Nah karena DPP udah punya kriteria, siapa yang bisa dicalonkan. Anda nasionalis atau tidak? Anda pernah terlibat menyuarakan pemecah bangsa atau tidak? Saya kira itu ada filternya di PDIP. Anies Baswedan yang sudah mendapat dukungan PKB untuk maju sebagai Jakarta 1, memang belum sepenuhnya mendapat dukungan secara terbuka dari PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristianto akui, untuk Pilgada Jakarta situasinya masih sangat dinamis. Katanya Pak Anies mau diangkat itu gimana Pak? Jadi apa enggak apa? Ya nanti terkait dengan Pilgada Jakarta masih sangat dinamis. Yang jelas pilih perjuangan terus membuka ruang kerjasama. Tapi kemungkinan bisa? Skala prioritas saat ini kami fokus di tingkat kabupaten kota. Dan rekomendasi yang dikeluarkan ya saat ini sudah lebih dari 130. Meski beberapa petinggi PDIP sudah menyatakan ketertarikannya pada Anies untuk diusung di Pilgada Jakarta, Anies tetap membuka ruang komunikasi dengan sejumlah petinggi parpol dari kubu non-perubahan. Anies bahkan mengaku ingin bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pada saat ini sedang mempertimbangkan, menakar, dan kami yang pada saat ini mendapatkan amanat dari PKB tentu akan berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan partai lain. Termasuk nantinya dengan Pak Prabowo. Sikap Anies yang beri sinyal ingin bertemu Prabowo dinilai politisi PDIP sebagai hal biasa karena belum tentu sebuah pertemuan diartikan mendapat dukungan politik. Bertemu itu kan juga bukan berarti meminta dukungan ya kan. Bertemu itu tidak serta-merta kemudian pasti akan mendapatkan dukungan atau meminta dukungan atau memang dalam rangka terkait dengan di luar hal-hal yang sifatnya hanya sekedar silaturahmi. Saya rasa silaturahmi enggak ada masalah. Tak dibungkiri, nama Anies Baswedan dan Ahok tak bisa dipisahkan dari Jakarta. Terutama saat memasuki masa pilkada. Dua sosok inilah yang sejauh ini masih menjadi magnet politik ibu kota. Tim Liputan Kompas TV Di tengah sorotan dukungan beberapa tokoh PDI Perjuangan ke sosok Anies Baswedan mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga kader PDIP, Basuki Cahyapurnama atau Ahok menyatakan dirinya paling siap jadi Gubernur Jakarta. Ada apa dibalik pernyataan Ahok ini? Akankah Ahok dan Anies kembali bertarung head to head di Pilgub Jakarta? Kita bahas bersama dengan politisi PDI Perjuangan Aryoseno Bagaskoro dan juga ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Selamat sore, Mas Eno dan Mas Jayadi. Selamat sore, Mbak Sindi. Mbak Jayadi, selamat sore. Saya mau ke Mas Eno dulu. Mas Eno, terakhir Ahok bilang sekarang jauh lebih siap kalau maju di Pilgub Jakarta. Sebenarnya kalau dari PDIP, membacanya apa sih dari pernyataan Pak Ahok ini? Nah, satu, kalau kita melihat bagaimana hari ini masyarakat lagi rame membahas Euro. Kalau pakai diksi sepak bola, pertemuan Pak Ahok dan Pak Anies di Pilgub sebelumnya ini kan semacam El Clasico. Jadi pertandingan yang paling seru, yang dinanti-nanti banyak orang gitu. Dan akhirnya romantisme atas El Clasico dari Pilgub sebelumnya ini, hari ini terasa bagaimana kalau itu dibangkitkan kembali ya. Persepsi publik pasti mengarah ke sana. Tetapi Mbak, hari ini harus disadari betul bahwa Pilkades rentak yang melibatkan 545 daerah, ini adalah suatu pengalaman politik yang baru bagi semua partai politik dan kekuatan politik di Indonesia. Kami pun mengalami ini sebagai sesuatu yang baru. Dan hari ini artinya tidak bisa sama dengan Pilgub sebelumnya, di mana pada saat terjadi satu pilkada, banyak daerah lain bisa bergotong royong untuk ikut serta membantu dan mempermudah untuk kemudian bicara tentang konsolidasi isu. Hari ini banyak prioritas dan kemudian fokus dari partai politik manapun untuk memikirkan dinamika pilkada di berbagai daerah. Contohnya, sebelumnya nama Pak Ridwan Kamil sempat digeser-geser atau dibahas oleh berbagai pihak akan maju di pilkada DKI. Tapi beberapa waktu terakhir, kawan-kawan Golkar memberikan sinyal, kayaknya Pak Ridwan Kamil akan tetap di Jawa Barat nih untuk melanjutkan kepemimpinan incumbent-nya. Nah ini kan artinya dinamika ini terus berjalan. Maka kami ingin kemudian melakukan pencermatan yang lebih hati-hati, karena kami sadar bahwa Jakarta ini daerah yang sangat strategis. Oleh karena itu, masukan dari survei, masukan dari para pakar, hari ini menjadi perhatian penting. Bahwa Pak Ahok punya elektabilitas yang tinggi kami sadari, tetapi ini tidak tentu saja perlu pendalaman dari berbagai sisi, karena kami di Jakarta juga sudah sebutkan berkali-kali, kami punya beberapa nama, dan hari ini tahapan partai ada pada tahapan pendalaman analisis, dan kemudian simulasi nama tokoh atau pasangan calon. Pak Ahok menjadi salah satu prioritas karena beliau menjadi gubernur incumbent di Jakarta. Saya rasa itu. Mas Seno, tapi kan kemarin PDIP sudah saling puji juga sama Anies, bilang saling menarik, tapi juga kemudian Pak Ahok tiba-tiba bilangnya siap juga maju jadi gubernur lagi di Pilkada. Ini sebenarnya apakah memang ada kegalauan jangan-jangan di tataran elit? Tidak, ini hanya keseriusan atas jati diri kita. Bahwa nama PDI Perjuangan itu mengemban nama demokrasi, maka sebelum janur merah melengkung, ya apapun bisa terjadi. Dan ini sekarang kami sedang menerima masukan dari semua, dan memang waktunya adalah waktu untuk turun ke bawah, dan partai melakukan pengujian atas kemudian mana yang paling bisa membaca suasana hati rakyat. Itu yang terjadi hari ini, Pak. Oke, saya mau ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, kalau Anda melihatnya ini kira-kira ada kegalauankah di tingkat elit, atau memang cuma sekedar hati-hati tadi kayak kata Mas Eno? Iya, saya kira bukan kegalauan. Memang kan memang prosesnya harus begitu. Ada dinamika yang harus dijalani terlebih dahulu. Kan pilkada itu, terutama apalagi di Jakarta, DKJ sekarang Jakarta itu kan strategis, dan dia memerlukan gabungan, keputusannya itu nanti gabungan antara satu kesiapan kandidatnya, yang kedua adalah hitungan-hitungan elektoral maupun strategis dari partai yang bersangkutan. Jadi kalau Pak Ahok menyatakan dirinya siap untuk menjadi calon gubernur Jakarta, ya memang beliau kan salah satu nama yang disebut-sebut orang. Dan di survei-survei atau data-data yang saya tahu, yang saya bisa akses, menunjukkan bahwa memang di Jakarta itu sampai hari ini masih tiga nama yang kompetitif, yaitu Pak Anies, Pak Ahok, dan Pak Diduan Kamil. Minggu-minggu kemarin kita sibuk membicarakan Pak RK di samping Pak Anies. Minggu ini mulai membicarakan Pak Ahok di samping Pak Anies, bersama-sama Pak Anies. Jadi memang banyak faktor yang masih harus dilihat. Satu, Pak Ahok tidak bisa maju sendiri kan, karena jalur independen sudah tertutup. Kemudian kalau Pak Ahok maju lewat PDIP, PDIP juga tidak bisa mengajukan sendiri, harus bekerja sama atau berkoalisi dengan partai lain. Karena PDIP kan kursinya berapa? 15 ya kalau nggak salah. Tidak sampai 20 persen ya, tidak sampai 22. Jadi pertimbangannya bukan hanya pertimbangan dari kandidatnya, misalnya Pak Ahok, bukan hanya pertimbangan dari partainya dalam bagi PDIP atau PDI Perjuangan, tapi juga pertimbangan dari kemungkinan siapa yang akan berkoalisi. Oke, kalau saya mau ke Mas Eno lagi. Mas Eno, tapi dinamikanya gimana sih di dalam internal sendiri? Kemarin puji-puji Pak Anies, kemudian juga sekarang Pak Ahok bilang siap maju. Di dalamnya, di internal, kayak gimana sebenarnya suasana kebatinannya? Ya, nggak ada kegalauan. Kami terus melakukan konsolidasi, dan apa yang dilakukan, kenapa kok nama Pak Anies muncul salah satunya kan, termasuk juga karena ada usulan dari bawah yang kami dengarkan. DPD mengusulkan beberapa nama, termasuk ada kader internal juga yang diusulkan, Pak Pras misalnya diusulkan. Lalu dari perbincangan ada juga yang mengusulkan, misalnya Pak Charles Honoris. Lalu dari misalnya tokoh-tokoh nasional ada Pak Andika Perkasa, Pak Basuki, Menteri PUPR, banyak sekali. Jadi namanya usulan ya siapapun kan boleh diusulkan, Pak. Saya sering bilang, mengusulkan Barack Obama pun ya boleh, tahapan usulan. Jadi hari ini semuanya ini masih kita tampung, dan sebanyak-banyaknya kami mendengar dari banyak pihak, tapi bahwa memang secara data kami diminta untuk percaya pada scientific rules, dan itu menunjukkan misalnya salah satunya nama Pak Anies itu tinggi secara elektoral, itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Sehingga kalau dikatakan kemarin bahwa nama Pak Anies menari, ya memang secara elektoral menarik. Tetapi apakah itu akan terakumulasi menjadi rekomendasi dukungan, saya rasa perlu ada proses yang terjadi di dalam internal mekanisme partai. Dan semua partai lainnya juga begitu, bukan hanya kami. Jadi ini bukan masalah kegalauan, tapi memang harus ada tahapan agar memastikan pertanggung jawaban kami kepada rakyat Jakarta itu serius. Saya rasa itu. Oke, Mas Jayadi, tapi kalau Anda melihatnya kalau PDP masih mau ngegas nih maju, mengusung Anies Baswedan di Pilgup Jakarta, dan juga dengan mengusung Basuki Cahaya Purnama atau AHOK, apakah PDP akan kesulitan mencari kawan koalisi? Kalau PDP mengajukan Anies, maka tidak sulit mencari kawan koalisi. Anies katakanlah sekarang didukung oleh PKB dan Nasdem kan, tapi kemungkinan besar juga oleh PKS. Nah, tetapi Anies itu masih memerlukan tambahan suara untuk memperoleh angka di 50% lebih. Karena menurut Undang-Undang DKJ, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Pasal 10 itu, tegas menyatakan bahwa Pilkada DKI masih memerlukan dukungan 50% lebih suara. Kalau tidak ada, ada dua putaran. Nah, kekuatan Anies itu, kalau kita ukur misalnya, ini contoh referensi yang linear saja, yang mudah, Pilpres lalu. Pilpres lalu kekuatannya di kisaran 40%-an, hampir sama dengan Pak Prabowo waktu itu. Kalau itu yang kita anggap sebagai basisnya Pak Anies, maka Pak Anies masih memerlukan tambahan 11% lagi. Dari mana tambahan 11% itu? Antara lain dari PDI Perjuangan kan, yang kalau berdasarkan Pilpres punya simpenan suara sekitar 17%. Jadi itu sesuatu yang, jadi kalau misalnya ada keperluan dari Pak Anies, sementara dari PDI Perjuangan juga setuju untuk mencalonkan Pak Anies, baik karena alasan elektoral, strategis, ataupun alasan lainnya, maka itu sesuatu yang masuk akal. Nah, tinggal lagi, dan kalau bersama Pak Anies, kemungkinan besar PDIP itu berpeluang untuk memperoleh, apa namanya, calon wagub, gitu. Oke, kalau mau mengusung... Cuma kalau jadi wagub, tidak mungkin Pak Ahok, kan? Ya, nah kalau untuk mengusung Pak Ahok, karena Pak Ahok kan berdasarkan undang-undang, tidak bisa maju lagi, tidak bisa maju sebagai cal wagub, karena beliau pernah gubernur. Oke, nah singkat, kalau untuk mengusung Pak Ahok, apakah akan sulit atau juga mudah, seperti Pak Anies tadi? Singkat saja, Mas Jayadi. Dugaan saya agak sulit, karena partai-partai itu akan berhitung adanya El Clasico itu tadi, gitu, El Clasico yang disebut oleh Mas Eno. Dan itu, apa namanya, tidak mudah untuk dilupakan. Jadi, alih-alih, apa namanya, PDI menang lagi di Jakarta, tapi malah bisa jadi menimbulkan lagi isu-isu politik identitas yang kemarin, yang belakangan sudah mulai menurun, gitu. Oke, tapi Mas Jayadi, kalau melihat DNA PDIP sendiri untuk nanti di kontestasi pilkada, melihatnya seperti apa, Mas Jayadi? Anies Bos Medan itu sebetulnya, sebetulnya Anies Bos Medan itu tidak jauh dari PDI Perjuangan, sebetulnya kan, sejarahnya. Pernah jadi juru bicara Pak Jokowi kan, waktu PDI masih bersama Pak Jokowi ya, pernah jadi menteri, yang di dalamnya ada koalisi PDI Perjuangan. Pak Anies juga, dulu waktu dia rektor para Madina, sangat dekat dengan Pak Jokowi, waktu Jokowi masih di PDI. Pak Anies juga pernah jadi moderator ketika Ibu Mega ikut kontestasi pilpres, di debat. Jadi sebetulnya Anies itu bukan orang yang secara orientasi kebijakan, ideologi, maupun secara historis pribadinya, sebetulnya punya koneksi juga dengan PDI Perjuangan. Oke, banyak kesamaan. Baik. Terima kasih untuk pandangannya, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Mas Jayadi Hanan, dan juga politisi PDIP, Aryo Seno Bagas Koro. Terima kasih. Sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu. Sudah berbagi di Kompas Petang.